musik 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 hello youtube samar-samar channel mobil aila turbo yes mobil yang sangat bersejarah di kami project pertama kami aila turbo kalimat kami suka turbo itu awalnya dari ini nah sekarang kami berada di bengkel garasi oase ya bersama dengan denis denis apa kabar? nah kita benerin aila turbo kenapa? karena dari kemarin-kemarin dari sejak modifikasi awal mobil ini kaki-kakinya bunyi apa segala nah dulu sempat mobil ini pasang air suspension kemudian diganti dengan coil over terus semakin dipakai bunyi-bunyi akhirnya kita bawa ke garasi oase ini bengkel andalan kami untuk urusan kaki-kaki jadi apa yang terjadi denis ini? pertama waktu mobil masuk kerian bawa ya AMTS drive itu pertama mesinnya ngebanting mesinnya ngebanting turbo? tapi tetap aja ini terlalu ngebanting biarpun turbo tidak enak dipakai gitu ya jadi suspek pertama itu engine mounting engine mounting dari awal memang ada curi kecurigaan engine mounting sih cuma karena ini yang pakai selalu tim kita udah gak pernah pakai ini lagi jadi ya mudah amat gitu ya engine mounting engine mounting kanan dan kiri itu udah copot ya istilahnya ya udah copot lepas? udah copot lepas jadi begitu dilepas tuh bautnya udah langsung pisah aja ooooh engine mounting kanan nah tapi kemudian yang ketahuan kalau cek kaki-kaki tinggal buka ini buat ngelihat support shock breaker super shock? ini support shock breakernya kemarin udah ngangkat ngangkat? betul itu kalau diterusin bisa nabrak ke atas gak? kayaknya enggak sih gak sampai ke atasnya makasih lihat struktur shock breaker ini kan shock breaker nyundul-nyundul ke atas nyundul-nyundul ya? betul oke nah terus? nah ketiga nih syukurnya ya ini kan karena suspensi depannya MacPherson jadi busing armnya cuma ada dua bagian depan iya yang besar ya yang kecil juga ada di depan cuma busing arm yang besarnya masih bagus gitu ya karat-karatnya terus suspect ketiga itu terot-long terot hmm terot-long terot-nya gak punya rekondisi lagi oh rekondisi ya? iya oh jadi bisa rekondisi juga disini ya? bisa bisa ini di service lagi terot-long terot-nya ya sama coilovernya coilovernya kemarin saya tunjukin kalau misalnya kompresinya udah kurang jadi begitu ditekan pakai tangan itu terlalu gampang turunnya oh jadi lemas? lemas jadi ketika bandingan shock breaker turun ke bawah karena kompresinya kurang otomatis mobil langsung di duk ke bawah oke itu kalau belakang? belakang cuma coilovernya karena baru-baru masih baru jadi aku kasih karet-karet aja sih oh gitu biar gak terlalu belentang-belentang belakangnya ada bunyi belentang-belentang 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 tapi udah ilang belentang-belentang iya sudah ilang iya 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 jadi ini sub-breakernya di kondisi tingginya sama ya? segini ya? iya tingginya kami sesuaikan seperti sebelumnya karena coilover enak jasebel jasebel terus ini getarannya berkurang sekarang? jauh jauh berkurang jauh berkurang tapi karena mesinnya memang udah turbo ya udah dimodifikasi apa-apain jadi jadi tidak akan bisa kayak aila-aila pada umumnya oh iya memang memang berbeda enak sekali mobilnya enak enak lah pasti ini dulu pernah dipakai narik uber nih oh iya pernah dipakai narik uber tiga bulan kita narik uber cuma bertahan tiga bulan tiga bulan capek bener-bener capek itu narik online itu kenapa waktu itu narik uber capek-capek banget ya pagi sampai malam pagi sampai malam nasib-nasib pejuang-pejuang taksi online itu semangat ya iya tapi ini mobil yang pas loh om kalau menurut kami buat pejuang taksi online iya kenapa karena harganya yang murah gitu ya iya bisa buat keluarga kan iya irit irit gitu dan mesinnya juga enak spare partnya murah om spare partnya murah terpenting gitu ini strut berapa duit ini original om 250 ribu satu biji waduh satu biji om murah sekali murah sekali engine mounting juga murah sekali jadi dua kanan kiri itu original sejutaan sejuta seratus lah ya original engine mounting sementara kalau ngomongin mobil lain gitu ya ya anggap lah kayak ini M46 M46 wah bisa mahal banget om ada lima kan ya mahal banget M46 ini cukup ya dua aja terus luar biasa emang ayla ini juga udah kita wrapping jadi putihnya agak ngedove sedikit oke 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 kalau gitu bannya dipasang lagi coba dulu pan pasang lagi kita coba nyalain mesinnya kita rasakan getarannya getarannya jauh berkurang ya pas idle ya mungkin sekedar tips aja sih om ya jadi engine mounting kan sekarang banyak sekali ya merek-mereknya ya nah saran kami sih selalu kalau engine mounting original karena banyak sekali kayak di toko-toko orangnya sebenarnya barang apapun kalau bisa original kecuali barang-barang sifatnya aksesoris iya ini jalan rusaknya dimana? oh nanti ada ada? enggak ada enggak ada bunyi-bunyi sih tiba jalannya mulus nanti kita cari jalan yang tidak mulus tapi yang pasti sih getaran mesin sih langsung terasa banget ya engine mounting sama mobil baru 35.000 udah kena engine mounting tuh gara-gara torsi luar biasa dari turbo itu ini biasanya buat ngetes rekster begini nih oh iya halus 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 mantep mantep nanti tes bandingan gimana ada tes bandingan? nanti kita masuk ke jalanan khas Indonesia nah jangan lepas sporing nih om kalau udah oh iya ini abis bongkar-bongkar ya masih sporing ya sekalian kan nanti mau kenapa di awasnya nggak ada tempat sporing sih sekalian sporing modalnya kurang barangkali ada yang mau modalin lagi ya minta ownernya oh iya betul owner tuh kaya banget oh iya iya biasanya kalau ada juglekan-junglekan gini ada kelek gede-kelek gede-kelek kena enggak loh karena sih support shock mereka kalian punya itu iya keledek gede-keledek support shock mereka tapi untung rakestirer-nya juga masih bagus ya iya kirain rakestirer都 rusak enggak, belum 30.000 35.000 ekspektasi kami itu rakestirer bakal kena gitu kan eh ternyata tidak percaya kena kaya over nya jadi kontur jalan tuh terasa terasa jadi kita tahu ke mana jalan yang dikorupsi mana enggak enggak mau komentar ah tapi enggak tahu enggak bilang ini dikorupsi loh kita ini masih perumahan jadi masa RT ini korupsi? enggak emang RT yang ngerjain ini kan enggak? enggak tuh ini gerundil-gerundil gini enggak rata gini suspensinya oke ya gulutuk-gulutuk biasanya gulutuk-gulutuk tapi ngomongin kaki-kaki om ini mana kiri? kiri patah ngomongin kaki-kaki mobil suspensi paling enak yang pernah dicobain baru-baru gitu oh BMW i7 i7 yang terbaru ya iya itu enak sekali itu suspensinya diatur komputer itu sudah Asus juga ya luar biasa ya Tuhan semoga aku diberikan i7 amin tapi ini jadi enak kah coil overnya? jadi lebih empuk? ah jadi enak? karena ini tanah ya? lurus? karena coil overnya kan sebelumnya kayak tadi saya bilangin kompresinya udah kurang jadi harusnya turunnya tuh segini jadi berkurang cuma segini oh dan ditambah pair coil over jadi rugah loh banting-banting mobilnya ini jadi enak kan? jadi nyaman? iya tapi tetap harus hati-hati om tentunya ya om ya? kenapa? bahaya mobilnya sudah kencang ini gak banyak nih Ayla yang udah pakein job Recaro asli walaupun secondnya tapi gak tau kenapa ya ini gara-gara kebanyakan tangan yang pake kali ya mobil ini ya jadi kaki-kaki segala gitu gak apa ya gak awet hmm penggara dipakein coil over? enggak kan? enggak kebanyakan kerusuhan kaki-kaki itu karena pengguna dan jalanan di Indonesia sih om ya iya cuma kan harusnya nih coba yang pengguna Ayla Agia kan harusnya awet-awet aja setelah berkilometer-kilometernya baru jalan dikit Rp31.000 oke kalau gitu kita mau coba satu lagi yang belum pernah dicobain yaitu CMBC ini bengkelnya ini? udah nyampe udah nyampe ini di jalan apa? ini jalan WR Supratman WR Supratman jadi kalau membetulkan kaki-kaki murah meriah memuaskan itu di garasi Oase ya di jalan WR Supratman Ciputat jadi ini selisihnya dibanding benerin kaki-kaki dengan sekarang ini itu lumayan lama ya seminggu lebih dan ternyata denda untuk emisi itu hilang tau-tau dihilangkan jadi karena ada terlanjur niat menguji emisi yaudahlah kita uji emisi aja tetap kalian penasaran pengen tahu Aila ini seberapa parah emisinya setelah ini kan dipasang turbo dan mobilnya juga udah lama gak keurus suka gak dipakai uji emisi langsung ke belakang ya O oh di belakang kita lihat seberapa kacau emisi mobil ini untung udah gak ada dendanya sekarang ini udah dicolok kita nyalain mobilnya akhirnya dimatiin ya ha AC AC mati mati udah ini udah ditancepin nah ini nih ini ada apa aja nih oh duanya ini idle ya kondisi idle mobilnya tidur karbon 85 83 ppm ini mobil tahun berapa tahun berapa lupa saya 2015 jelek gak ini kan maksimalnya 1,5 ya iya co-nya ini masih jauh lah oh masih di bawah masih di bawah sama AC nya ini 67 maksimalnya 300 tapi masih AC nya 69 bagus terus co-nya 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 1,5 ya maksimal gak mesti digas dulu gak gak di pada posisi idle uji emisi ya lulus Aila turbo tuh baunya gak enak oh segala macem baunya ada bukan hanya pedes bagus ya co-nya kalau ini alat ini dimasukin gini jadi sampai dalam dia nyolok aman bagus kertasnya kita gak perlu minta dokumen-dokumen apa sertifikat uji emisi enggak karena udah kena denda ngapain ini semuanya di bawah batas maksimal jadi aman jadi cuma apa aja tadi apa aja tadi mas komponennya paling yang ini co sama hc nya doang co-hc doang gak boleh dia bawa dia harus dibawa standar harus dibawa standar bagus jadi mobil modifikasi emisinya aman jadi aila turbo tuh bersih emisinya bangga juga mobil modifikasi udah kenceng emisinya tidak mengganggu lingkungan ya setidaknya di masih di bawah angka batasan regulasinya keren jangan lupa tekan tombol di bawah atas dan subscribe channel motomobi umobi dan esmobi apa bila belum berikut dengan tombol lonceng dan share video ini seluruh dunia melalui sosial media anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk instagram cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru aila turbo yang mobil pertama kami untuk modifikasi terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton